Halo Halo kali ini saya akan membandingkan impor belanja di alisnerba.com dengan timol.com di Alibaba sendiri dan lapasin itu banyak penipunya ya kalau kita tidak bisa atau kurang terisi mencari profil mereka lebih dalam jadi sebelum membeli kita mesti lihat profil reputasi sertifikasinya itu ya jadi nanti kita tidak akan terkipu di Alibaba sendiri ini bisnis tipenya ini ada beberapa ya ada kita bisa menjumpai manufaktur atau pabrikan terus di Alibaba juga ada manufaktur dan trading company kali ini saya akan bahas trading company antara kedua lapak ini alibaba.com dan timol.com di Alibaba sendiri ini itu ada trading company perusahaan dagang besar terus ada perusahaan dagang perantara dan perusahaan dagang pengecer biasanya perusahaan perusahaan dagang pengecer ini kita banyak temui di taupao ya untuk perusahaan dagang besar itu walaupun bisnis tipenya trading company ini dia juga sudah punya sertifikasi ya dari Alibaba jadi kita bisa melihat di profilnya kecuali kalau di timol ini ya ini mayoritas perusahaan dagang besar ini ya trading company yang besar di timol itu sudah pasti sertifikasi ya Oh dia sudah menentukan dana yang lumayan cukup besar di Alibaba di video saya sebelumnya untuk mencari profile di Alibaba sudah ada ya nanti yang belum ada akan saya gunakan video serta cara membeli aplikasi via Alibaba saya langsung saja perbandingan mencari PGA ini ada RTX 3070 Ti Dragon GMAX Trio titipan dari teman subscriber ya ini juga dapat bonus hadiah penyangga ya ini kemarin dapat harga 6799 juan nah ini ya sudah terkirim di port Cina dari Wuhan ke Guangzhou dua hari kita juga bisa tracking resinya ya di nomor web ini di SR Express pengiriman domestik sana ini ya ini tempat selernya di Wuhan ya harga sudah FOB free on board maksudnya ini harga sudah meliputi di ongkos kirim biaya dokumen sampai di atas angkut pengiriman di port Cina yaitu Guangzhou ini memakan waktu 2-3 hari maksudnya diterima telah ditandatangani oleh forwarder dan marking code kita ini Oh sudah di sampai di port Cina ya jadi ini history atau riwayat pengiriman pengiriman domestik terakhir ya sampai di di build of lading ini nanti forwarder Indonesia akan info kita untuk meminta packing list dan packing invoice selanjutnya kalau sudah dari port Cina lewat bayi cukai di China ini langsung ke port Indonesia ya memakan waktu 9-14 hari maksimal terakhir maksimal terakhir ini 16 hari ya jadi nanti sampai di port Indonesia kita akan dihubungi oleh forwarder nah ini RTX 3070 Ti yang Ventus ini sudah naik ya sepertinya ini ada kenaikan kawan-kawan ya eh kemarin ini RTX 3070 Ti Ventus ini 63 63 99 juan ya naik 200 ini ya ini yang RTX 3070 Ti Gaming X Trio seminggu yang lalu 67 99 juan sekarang 69 99 juan ini naik 200 juan ya eh untuk red di jasa SOTP ini per juan 2345 rupiah ya per juan itu sudah semua plus biaya layanannya ya kalau red divisa itu per juan 2284 rupiah cuma kena biaya layanan 3% jadi ini kemarin yang saya hitung masih selisih 60 ribuan ya masih murah di jasa SOTP sekarang kita bandingkan harga di tapau untuk yang lingkaran ini ini seller timol ya untuk seller tapau ini cuma ada tanda cat aliwangwang aja ini ya nggak ada yang tanda logo tau pau ini kita bisa lihat harga di tapau untuk RTX 3070 Ti gaming X Trio atau Ventus ternyata di tapau tidak ada kenaikan ya masih 6799 juan nah ini tapi untuk barang seperti ini seperti yang mahal begini yang dari Taiwan itu ya saya tetep masih crop di timor walaupun ini ratingnya sangat bagus ya usia toko juga sudah lama 14 tahun reputasinya ini dua mahkota biru ini bagus ya kita bisa coba lihat selanjutnya kemungkinan ini akan saya coba ya di sini di tau pau nah ini transaksi dan stoknya ini sudah 20.000 sampai 50.000 ya yang bintang eh sorry yang yang mahkota dua biru ini ya jadi untuk yang diamond tiga kebawah sampai tanda hati itu kalau di tau pau saran saya jangan ya cari yang diamond 4 sampai yang paling bawah ini ya mahkota oran ini suatu saat ini akan saya coba ya belanja PGA di tau pau yang reputasi dan profilnya bagus untuk kata kunci pencari yang di tau pau timor atau 1688 itu memakai bahasa atau jalan Cina ya nanti kalau pakai bahasa ini dia enggak muncul atau tidak maksimal sekarang kita lihat harga di Alibaba ini untuk karansinya ini pindah di cny ya jadi nanti bisa mudah membandingkan di timor kata kunci di Alibaba ini sesuai judul ya sesuai deskripsi produk karena Alibaba ini memang ditujukan untuk konsumen atau buyer ini internasional ya ke sistemnya ini dosir atau partai pembelian kuantitas banyak eh verifit dicentang tuh untuk verifit yang tercentang di seller ini tidak semua verifit ini bagus ya Kenapa masalahnya ini eh dari pihak Alibaba ini berarti seller yang sudah verifit ini berarti yang sudah pernah transaksi ya dengan buyer walaupun tanpa sertifikasi ataupun eh legilitas pabriknya ini tetap dimasukkan verifit ya di Alibaba tapi ada syarat atau ciri khusus untuk yang verifit eh profile yang bener-bener bagus seperti bisnis punya sertifikasi Oh dananya besar tipe bisnisnya manufaktur atau trading company yang besar itu pasti bagus ya karena untuk seller di Alibaba yang sudah sertifikasi itu tim Alibaba akan mendatangi pabrik atau perusahaan mereka ya jadi itu tidak main-main saya biasa membeli sampel di Alibaba atau kuantitas sedikit itu itu langsung pembayaran direct ya dan itu aman karena rekeningnya juga rekening perusahaan beda kalau yang reputasi atau profilnya kurang bagus itu siko ya nanti saya akan membuat video bagaimana pembayaran pihak aplikasi ya di Alibaba ini kita akan mencoba eh masuk di seller Alibaba usia tiga tahun sudah verifit supplier diperhatikan kawan-kawan ya untuk harga yang tertera di Alibaba Alibaba ini harga magnet bukan harga asli jadi banyak yang tanya itu ya tergiur dengan harga murah di Alibaba itu bukan harga asli ya di chatting atau di obrolan nanti itulah harga yang asli sen-sen ASL untuk elektronik teknologi kita klik langsung namanya pilih profile ini bisnis tipenya trading company-company atau distribu store besar ini ya produk utamanya ini minor panel like dan power supply jadi ini malu gada campuran itu ya jadi ya sejenis produk sertifikasinya kosong sertifikasinya sertifikasi dari Alibaba pun kosong jadi ini menurut saya ini meragukan rumah yang dilampirkan ini pdf alamat atau legilitasnya perusahaannya aja ya sekarang kita langsung masuk obrolan di lapak ini ya ini sudah saya siapkan obrolan kemarin ya saya tanya-tanya ya ini ciri khas di Alibaba ya kita akan ditanya berapa harga target Anda dan kual kuantitas anda begitu biasanya ya ini maksudnya kita bisa eh meminta harga target kita ya jadi saya pabrik perusahaan di Alibaba itu mereka senang ya kita akan menjadi rekanan distributor mereka karena mereka mendual partai besar ya dulu saya sebelumnya ini ada ya toh cara negosiasi di Alibaba per ini ngasih harga 8190 juan sangat jauh ya di timol karena untuk pembelian minim atau sampel selesai di Alibaba itu sangat mahal ya isinya 2 juta 700 ribuan untuk pembelian sedikit ini ya pos ini saya kasih harga seperti di timol ya telurnya kaget ini berarti untuk seller seperti ini ini seller kecil ya oh dia enggak berani menarget harga kita dan moknya juga tidak ditampilkan saya sarankan untuk seller seperti ini ditinggalkan ya tidak rekom cari seller di Alibaba lain ya ini ada sensor CXT teknologi co-limited nah ini bisnis tipenya manufaktur jadi dia ini pabrik eh biasanya ini kalau dia tidak produksi sendiri ini kayak sejenis assembling ya eh rakitan gitu ya karena untuk MSI itu kan di Taiwan ya ini dia sudah memiliki sertifikasinya ya seller yang bagus yang rekom Coba kita langsung di chat sayangnya untuk seri RT-3070 ini kosong ya jadi saran saya untuk kawan-kawan yang mau membeli kuantitas yang banyak partai atau FCL itu bisa di Alibaba ya nanti harganya sangat bisa ditekankan sangat murah sekali bila di seller yang besar yang profilnya bagus juga ya itu mereka pasti akan menarget harga kita dan mereka tidak akan langsung meninggalkan ya kalau harganya kita terlalu rendah itu akan kayak tarik ulur dan di video saya sudah ada ya untuk mencari profil di Alibaba